Intro Halo Sobat Andy, selamat tahun baru 2023 Semoga di tahun baru ini kita semakin diberkati dalam segala hal Baik keluarga, bisnis, dan terus diberikan kesehatan ya Nah, mengawali tahun baru 2023, saya mau ajak Sobat Andy jalan-jalan ke Floating Market Lembang Ini adalah update terbaru Floating Market tahun 2023, Sobat Andy Oke, langsung aja yuk kita masuk Untuk pintu masuknya, Floating Market ini tidak berubah, Sobat Andy Masih bernuansa rumah joglo Yuk, kita langsung clearing areanya Floating Market ini semakin lama semakin lengkap fasilitasnya maupun wahana yang tersedia disini, Sobat Andy Manajemennya juga bagus Selalu mengadakan pembaharuan dan inovasi supaya pengunjung tidak merasa bosan ketika berwisata disini Jadi, walaupun datang kesini berkali-kali, pengunjung tetap merasa senang Nah, disini juga terdapat Mini Zoo, Sobat Andy Di Mini Zoo ini ada hewan-hewan yang memang ditempatkan dalam kandang yang hanya bisa kita lihat saja Namun, ada juga nih hewan yang bisa kita ajak interaksi langsung Nah, contohnya domba ini, Sobat Andy Domba disini kita bisa pegang dan kasih makan langsung Selain domba, ada juga burung hantu yang bisa kita ajak foto Hewan disini sudah jenak semua ya, Sobat Andy Bagi sahabat Andy yang suka kelinci Disini ada Rabbit Wonderland Di Rabbit Wonderland ini, sahabat Andy bisa berinteraksi dengan kelinci-kelinci lucu berbagai jenis Treetop Adventure Playground ini adalah area yang bermain untuk anak-anak, sahabat Andy Lebih seperti outbound sih Dan, walaupun areanya outdoor, sahabat Andy jangan takut kepanasan Karena disini udaranya tidak sepanas di daerah perkotaan Dan area playground-nya ini banyak dikelilingi pohon Wah, sahabat Andy yang bawa anak, pasti anaknya bakal senang nih main disini Mungkin gak mau pulang kali Nah, sekarang saya mau kasih lihat sahabat Andy permainan yang ragi viral dan hits nih Ya, betul Namanya Rainbow Slide Untuk mencoba wahana ini, sahabat Andy cukup bayar sebesar 30 ribu rupiah untuk sekali meluncur Tapi, kalau sekali meluncur sahabat Andy merasa belum cukup Tenang, disini ada paket all day seharga 80 ribu Jadi, sahabat Andy bisa meluncur berapa kalipun sepuasnya Yang penting, kuat naik tangganya aja sahabat Andy Tinggi seluncuran ini 25 meter loh Sayangnya, saat saya meluncur dari atas ke bawah Saya gak bawa tongsis untuk ambil videonya Karena, SOP disini saat meluncur kedua tangan kita harus berpagangan di ban Jadi, tidak bisa pegang kamera tanpa alat bantu Oke, kita lanjut ke floating marketnya nih sahabat Andy Disini juga terdapat beberapa wahana permainan Seperti 4 dimensi, virtual reality, dan juga prahugues Untuk mencoba wahananya, kita harus beli koin dulu ya disini Ini adalah area kulinernya sahabat Andy Uniknya, penjual makanan disini itu menggunakan perahu-perahu kecil yang berbalis di tepi danau Terdapat berbagai jenis kuliner disini Mulai dari makanan berat, cemilan, dan lainnya Saya tidak banyak rekam video di area kuliner ini Silahkan sahabat Andy datang dan merasakan langsung kuliner disini Pastinya mantap sahabat Andy Disini juga terdapat toko aksesoris yang barangnya ala Jepang gitu Nah, ini adalah wahana baru di floating market Namanya Twinkle Twinkle Dalamnya adalah playground indoor khusus anak-anak Lalu, di depan Twinkle Twinkle ini terdapat taman Jepang untuk berfoto-foto Lanjut, kita ke area Kyoto nih Di area Kyoto ini, terdapat rumah-rumah ala Jepang untuk berfoto-foto Dan disini juga terdapat tempat sewapakaian ala-ala Jepang seperti kimono Untuk masuknya sih nggak bayar alias gratis Tapi, untuk berfoto di area rumah-rumah Jepang ini Harus bayar lagi sahabat Andy Begitu juga dengan sewa kimononya Oke sahabat Andy Kita sudah mengelilingi floating market hari ini Tempat wisatanya bisa dibilang lengkap Ada mini zoo-nya Playground untuk anak-anak Ada rainbow slide Dan banyak kulinernya Selanjutnya saya mau ajak sahabat Andy kemana ya Tunggu video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ya Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.